Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Dari ayat itulah kita tahu bahwa di bulan yang mulia ini ada petunjuk dari Allah berupa Al-Quran yang diturunkan Lantas bagaimana proses turunnya Al-Quran sehingga bisa sampai kepada umat manusia Sebelum membahas prosesnya kita perlu mengetahui apa itu laukul makfuz Laukul makfuz atau lembaran yang terpelihara adalah tempat dimana Allah menuliskan segala catatan seluruh alam semesta beserta isinya Termasuk Al-Quran ada di dalamnya Proses pertama turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan di malam Laylatul Qadar Dimana Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dalam satu malam Dari laukul makfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia Proses kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah melalui Malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari Sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu Kala itu baginda Nabi Muhammad S.A.W. memasuki usia 40 tahun Beliau seringkali bermimpi dan mimpi itu sangat jelas kebenarannya Beliau kemudian mengasingkan diri ke Gua Hirok untuk bermunajab kepada Allah Di malam yang berkah itu datanglah Malaikat Jibril seraya berucap Iqra Bacalah Kemudian baginda Nabi pun menjawab Aku tidak bisa membaca Lalu Malaikat Jibril mengulanginya hingga tiga kali dan berucap Itulah lima ayat pertama yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. di malam 17 Ramadan Yang kemudian kita peringati sebagai Nuzulul Quran Nah semoga edukasi ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Dan semakin menguatkan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran Amin